Ya Pemirsa, pemerintah Kota Jambi memanggil sejumlah provider telekomunikasi sebagai upaya membina dan menertibkan jaringan kapel yang merusak estetika dan pemandangan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi memanggil sejumlah provider telekomunikasi sebagai upaya membina dan menertibkan jaringan kapel yang merusak estetika dan pemandangan di Kota Jambi pada Jumat 29 September 2023. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan kapel jaringan telekomunikasi di Kota Jambi sudah banyak yang mengganggu estetika kota, sehingga perlu dilakukan diskusi dengan sejumlah provider telekomunikasi untuk menyamakan persepsi. Selain itu, Fasa juga mengatakan bahwa kapel-kapel ini perlu dirapikan karena kondisinya ada kapel melintang, tiang mengganggu jalan, dan itu membutuhkan perhatian provider. Fasa juga menyebutkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat, terdapat beberapa pemasangan kapel jaringan yang tidak melapor ke lurah maupun RT setempat. Ia berharap pelaku usaha provider telekomunikasi di Jambi berkoordinasi dengan pejabat setempat jika ingin melakukan pemasangan jaringan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Baru saja saya bersama OPD, pengangkat daerah terkait mengumpulkan semua provider yang ada di Kota Jambi ini baik itu internet maupun TV kabel dan lain sebagainya untuk menentikan semua. Karena apa? Karena kita lihat sudah sangat seluruh ramu sekali kabel-kabel, internet dan optik dan lain sebagainya yang ada di Kota Jambi ini. Fasa pun sangat menyayangkan hal ini terjadi, apalagi keberadaan kapel jaringan yang sembraut ini juga bisa mengganggu lalu lintas armada pemadam kebakaran. Terima kasih.